Hei teman-teman, kembali lagi channel youtube kami di Sakit Adeo Variasi Solo Ini ya teman-teman ya, kami baru aja ada cat WA dan juga beberapa hari yang lalu Pemilik mobil di Innova Reborn yang tipe G Tanya-tanya lengkap ya, mulai dari upgrade mobilnya, mulai dari headlampnya Dia ingin mobilnya ingin di-upgrade, dijadikan jadi Innova Venturer Dan Innova-nya ini Innova Reborn tipe G, tapi yang sudah model terbaru Tapi dia ingin kok dijadikan model Venturer, gimana ini-ini Oke, dan dia ini dia akan menuju ke Solo dan ini akan menuju ke workshop kami Nanti setelah datang, mobilnya langsung kita kerjakan ya teman-teman Sambil menunggu pemilik mobilnya juga Akan melihat headlamp untuk upgrade penyinarannya Ini ada P750BL, P730FTL, ada P730HV Sama mini projector ya teman-teman Dan juga ini MP77 Biasanya kita jadikan untuk fog lampnya ya teman-teman ya Tapi ini menunggu dulu pemilik mobilnya Ingin upgrade yang pakai projector yang mini project atau mau upgrade yang projector yang bisa tiga warna ya teman-teman Atau Innova Venturer yang 2022 ya teman-teman ya Oke teman-teman, ikuti terus Kami dalam proses pengerjaan di Innova Reborn tipe G ini Jadi Innova Venturer Dan kami akan bikin mobilnya jadi ganteng Jadi istimewa Dan juga lagi-lagi lampunya mengeluh kurang terang ya teman-teman ya Oke teman-teman, ikuti kami terus dalam proses pengerjaannya Terima kasih telah menonton! 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 Tidak ciel anda menonton! Terima kasih telah menonton! led yang 3 warna dan juga ini lampu setnya kita ganti yang super bright dan ini masih banyak yang perlu dikerjakan ya teman-teman ya nanti stop lampnya kita akan ganti yang model terbaru juga lalu kita masang coverband kita ganti handle chrome nya yang warna silver lengkap nih teman-teman di mobil ini joss gandos ini ini yang sebelah kanan juga sudah jadi sama itu mini projector nya juga ini kita ganti dan ini bodeket nya juga sudah selesai untuk samping-samping belakang ini kita tunjukkan tuh ini bodeket nya original nya Innova Venturer 2021 ya teman-teman ya itu dan nanti ini stop lampnya kita akan ganti pakai yang terbaru oke teman-teman ini kita akan nanti lagi kita akan lembur mobil ini kita bikin mobil ini jadi istimewa oke teman-teman ini di Innova Reborn sudah selesai semua dalam pengerjaannya dan ini di bagian depan body kit nya sudah oke dan ini kita akan tunjukkan sinarnya yuk coba lampu kota ya ini lampu kotanya kita pakai projector yang P730HV ini ya gambarnya di sebelah kanan ini dan juga ini kita tambahin frame dan serta kita tambahin mini projector ini ya gambarnya di yang ini dan ini mini projector nya kita pakai UV 3 laser dari produknya Pro7 dan kita pasang di sini ya teman-teman modelnya dan ini modelnya OM look kesannya slipper tidak kelihatan tapi sinarnya wow mantap teman-teman dan fog lampnya kita ganti bolem pakai yang tiga warna yuk coba fog lampnya yang warna putih nah ini fog lampnya yang warna putih dan ini minimologinya kita pasang yang warna putih dan yuk fog lampnya yang warna kuning ya ini fog lampnya warna kuning minimologinya tetap putih dan yuk coba fog lampnya yang warna warm wet ya ini warnanya warm wet dan warm wet ini cocok untuk di jalan saat kita pakai yang jalannya yang hujannya gerimis kalau yang warna kuning itu saat hujan kencang atau saat berkabut dan untuk di dalam kota pakai yang warna putih yuk coba headlampnya mantap itu pasti di kamera silo tuh teman-teman dan ini saya jamin pemilik mobilnya puas sekali di kerjaan kami lampunya mantap ya teman-teman ya dan yuk coba hei bim dan ini untuk mini progenya jadi warna kuning dan itu untuk hei bimnya naik ke atas terang sekali dan ini teknologinya sudah teknologi laser lampu jauhnya bisa sampai ratusan meter ya teman-teman ya oke teman-teman ini nanti saya akan tunjukkan dulu apa aja yang dikerjakan di mobil ini body kit semuanya lainnya bahkan stop lampnya juga kita ganti dan ini kita sedang mulai untuk proses pengerjaan karena kita akan ganti mobil ini jadi mobil yang istimewa ya teman-teman teman-teman ini yuk hasilnya sinarnya di papan ini cuplikan dikit ini fog lampnya dan ini fog lampnya warnanya putih yuk coba kuning wow itu kuning dan low beamnya wow itu sinarnya di papan bisa rata flat ya teman-teman ya dan yuk coba hei bim wow keren ini ya teman-teman ya itu sinarnya lasernya itu mantap sekali teman-teman dan ini fog lampnya itu minimusnya warnanya jadi kuning dan ini kita akan tunjukkan untuk apa aja yang dikerjakan di mobil ini dan ini ya teman-teman ya handle chrome nya kita ganti ya seperti punya Venturer ini bukan cover ya teman-teman ya handle nya kita ganti total dan original nya dimana masyuk original nya jadi kita tidak pakai cover dan ini kita ganti handle nya nah ini ya teman-teman ya ini handle bawaannya dan ini kita ganti yang punyanya Innova Venturer original ya teman-teman ya juga ini yang belakang juga sama semua keempat itu kita ganti dan juga ini untuk sepianya ini bisa retract sebentar yuk coba di lock nah itu saat di lock itu bisa nutup sepianya dan coba di on kontaknya dan ini sepianya on saat buka saat kontaknya on wah keren teman-teman serta ini ya teman-teman ya ini posisinya ini tombolnya kita taruh disini ini coba ini kita tutup wah itu bisa nutup ini kita tutup dan ini kita buka wah keren teman-teman dan ini kita tutup lagi wah itu ada penampakan serta ini lampunya ya kita kasih di bawah dashboard yang terang serta ini di door trimnya Innova tidak bisa nyala dan ini kita upgrade bisa nyala ini semua keempat pintunya kita upgrade bisa nyala dan ini body kitnya kita upgrade pakai Innova Venturer tahun 2021 itu seperti ini dan peletnya ini pembeli membelinya diganti originalnya punya Innova Venturer yang lama karena dia suka yang lama jadi kita upgrade serta ini set goldy moldingnya juga ada dapat juga sekalian juga dan ini ya teman-teman ya stop lampnya ini kita masih proses karena kita sambil menunggu ini kering sama ini ornament untuk tempat pelan nomornya juga kita bikin serta ini nanti trunk linknya tengah juga kita ganti punya Innova Venturer yang terbaru dan ini Innova Innova G ya teman-teman serta nanti kita stop lampnya kita upgrade yang terbaru dan ini kita tunjukkan untuk yang sebelah kiri oh ya teman-teman ini headlampnya kita cat black housing dan ini kita cat black chrome ya teman-teman ini mantap sekali tuh sebentar atau tidak kelihatan ya teman-teman ya sebenar tuh ini kita cat black chrome dan itu kelihatan perbedaannya ini teman-teman ini kelihatan dan ini chrome bawaannya masih chrome dan ini kita cat jadi black chrome dan ini body kitnya ini pakai punya nya originalnya Innova Venturer ya itu side body body kitnya dan ini handle chrome nya juga ini spionnya bisa retrack semuanya ya teman-teman ya dan ini kita akan lanjut lagi ya teman-teman untuk proses pengerjaan di Innova tipe-tipe gini kita akan upgrade stop lampnya jadi yang model terbaru oke di Innova yang tipe gini sudah selesai ya teman-teman ya kita sudah ganti stop lampnya kita pakai yang model terbaru yang model angka 7 ini kan angka 7 ya teman-teman ya serta ini pemilik mobilnya ingin yang warna merah karena supaya tidak kelihatan kosong karena ini kelihatan hitam semua kan kelihatan kosong kecuali kalau mobil yang warna putih bagusnya smoke tapi yang warna hitam ini lebih suka yang warna merah dan juga ini tranglinya juga kita ganti pakai Innova Venture yang terbaru serta ini ornamentnya juga dan ini bodinya sudah kita pasang semua sudah selesai semua dan juga listriknya juga selesai semua ini seandainya ini mau dirubah jadi Venturer tidak tahu kalau ini Innova Ribbon tipe g ya teman-teman ya kalau dirubah tulisannya dari Venturer tidak tahu kalau ini Innova Ribbon tipe g tapi pemilik mobilnya biar kok biar g biar tahu kalau bawa ini Innova Gate tapi dia update sampai jadi Venturer dan juga ini akan tunjukkan sekali lagi untuk bagian depannya lampunya ya teman-teman ya oke ini depannya sudah selesai semua dan mobil sudah siap mau diambil sama pemilik mobilnya dan itu baru ada jateng ya dia bawa Pak Zero dan ini mohon maaf ya teman-teman ya kita tidak bisa sajikan sinarnya di malam hari nanti kita akan minta reviewnya sama mobil mobilnya untuk lampunya di malam hari biar dia coba karena ini dari kota Mantingan Jawa Timur dan nanti malam dia habis putar-putar di kota Solo dia akan pulang dan dia akan coba videokan reviewnya untuk sinar lampunya hasil abilitannya kami di Innova Ribbon ini ya teman-teman dan ini cakep sekali kita memakai 7P730HV slim frame mini projector dan itu fog lampnya kita ganti bulan yang tiga warna oke teman-teman jika Anda punya Innova Ribbon TPG yang ingin upgrade seperti ini jadi Innova Venturer yang terbaru kami siap kerjakan dan kami bikin mobil Anda jadi tampangnya berubah jadi mobil yang tampang muda ya teman-teman ya dan kami tunggu kedatangan Anda untuk membuat mobil Anda jadi istimewa ya teman-teman ya dan ini WA kami alamat kami kami siap kerjakan mobil Innova Ribbon jadi super istimewa jadi mudah jadi ganteng dan lampunya jadi gelap-gelap ya teman-teman ya oke teman-teman ini juga mobil ini sudah kita tayangkan di Instagram kami desa kita di variasi disitu kami membahas mengulas untuk masalah lampunya saat hasilnya di papan gimana jangan lupa main-main di Instagram kami desa kita di variasi solo dan nanti di bawah ini ada linknya untuk Instagramnya untuk pengerjaan mobil ini untuk hasil videonya di Instagram kami ya teman-teman ya dan juga beberapa mobil-mobil lain yang kita upload di Instagram kami oke teman-teman jika Anda menyukai video ini jangan lupa tekan tombol subscribe tekan tombol like serta mau komen di bawah ini mau konsultasi apapun untuk masalah harga mohon maaf ya widget WA kami aja kami akan balas satu persatu ya teman-teman ya dan juga share ya teman-teman ya jika ada kerabat saudara Anda atau Anda yang ingin mengabrit Innova ribon tipe G jadi Innova Venturer yang terbaru yang 2021 ke 2022 yang terakhir kami sudah bisa tunjukkan ya teman-teman ya oke teman-teman sekian video di Kijang Innova ini sampai jumpa lagi di konten kami selanjutnya bye bye selamat menikmati